Pemuda di Kabupaten Berau nekat menghabisi teman sejawatnya. Aksi nekat tersangka dipicu dendam akibat kerap dibuli korban. Charles yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penikaman ini, Rabu siang masih menjalani pemeriksaan di Polres Berau di Tanjung Redep. Warga kampung sukan ini ditangkap bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi Fredericus yang juga rekannya. Insiden berdarah pada selasa malam 29 Agustus 2023 itu bermula saat keduanya menenggak miras di pesta pernikahan. Tak lama keduanya terlibat adu mulut. Charles yang kesal karena kerap dibuli itu akhirnya melampiaskan emosinya dengan menikam korban sebanyak tiga kali. Kemudian satu lembar baju lengan pendek berwarna hitam yang saya hormati rekan-rekan media sekalian. Pada saat sekitar pukul 8.30 kita, pelaku datang ke rumah saudara Anton. Kemudian di sana mereka menghadiri acara pernikahan saudara Anton. hingga larut malam mereka melaksanakan pesta miras. Kemudian sampai larut malam mereka minum ada persinggungan ataupun ada cekcok di antara kedua belah pihak sehingga terjadi perkelahian kemudian yang bersangkutan mengambil badik kemudian menusukan dua kali di lulu hati dan di dada sebelah kiri sehingga menyebabkan yang bersangkutan korban atas nama FT meninggal dunia. Perbuatannya ini menyebabkan tersangka dijerat pasal berlapis yakni 338 tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.